Intro Inna ma'ashku bathi wa huzni Inna Allah Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun Yang aku tumpahkan Curhatnya, sharenya Tumpahkan di atas sejadahku Ya'akum alaih sallam Jadi begitu ditumpahkan minimal ketenangan ada Walaupun solusi belum datang Gak percaya silahkan ya Punya proyek misalnya kan Belum jadi nih Ada tantangan, ada problem Bawa lewat sholat Tumpahkan di atas sejadah Begitu keluar air mata Ketenangan tiba Ini tenang itu mahal Walaupun proyeknya belum tuntas Tapi ketenangan ada Nah dengan tenang itu ada kecerdian berpikir Kadang-kadang muncul ide baru Dengan proyek yang baru Yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwanah Wa ba'ad Teman-teman tanpa kecuali Yang pertama Kita mengawali dengan bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memilih kita Untuk berada di tempat ini Guna mempelajari Sebagian dari tuntunan agama kita Semoga keberadaan kita Yang terpilih oleh Allah berada di sini Di tengah kesibukan beraktifitas Memberikan keberkahan lebih kepada kita semua Dan mengantarkan kita Pada kebahagiaan yang menyukseskan Itulah kuncinya Kenapa di setiap Pembuka itu seringkali Ada keluar kata Alhamdulillah Jadi secara psikologi Ketika diteliti Syukur itu lebih sering Menghadirkan kebahagiaan Nah sekarang yang kurang Dalam kehidupan itu Seringkali adalah kebahagiaan Dan kebahagiaan itu Diingatkan oleh Allah Itu lima kali dalam sehari Karena seringkali Capaian-capaian Target-target kehidupan kita Yang kita kejar itu Mungkin bisa didapati Tapi boleh jadi Dari setiap hal yang didapatkan Belum tentu itu bisa Melahirkan kebahagiaan Untuk kita Nah kesuksesan yang melahirkan Kebahagiaan itu Itu disebut dengan falah Namanya Falah Jadi ada Falah Ada Fawz Ada Farah Oke Di Fawz ini Turunannya ada Faiz Fawzan Faizin Itu artinya Sakses Ya Bekerja Sukses Misalnya Ya Belajar Sukses Berkarir Sukses Itu disebut dengan Faz Orangnya Faiz Fawzan Faizin Pemiliknya Kalau ada yang namanya Fawzan Faizin Faiz Faizah Itu artinya Orang yang diharapkan Sukses Dalam aktivitasnya Tapi Kesuksesan itu Belum tentu Melahirkan ketenangan Kebahagiaan Tenang Bahagia Jika ada orang yang Dia merasakan Ketenangan Kebahagiaan Walaupun mungkin Tidak sukses Mencapai Apa yang Ia tempuh Dalam karirnya Dia punya Bisnis Dia gak sukses Tapi perasaan Bahagia aja Tenang aja Dia belajar IPK Pengen 4 Jatuhnya 3,2 Gak nyampe Tapi tenang aja Sukses Yang belum tentu Didapatkan Dari kebahagiaan Farah Namanya Sifatnya Farhan Farah Farah Queen Muhammad Farhan Orang yang Diharapkan Bahagia Dalam hidupnya Walaupun belum tentu Sukses Oke Pilih mana Kaya Tapi gelisah Atau miskin Tapi tenang Kaya Tapi Tenang Oke Oh ya Yang malu-malu Jawab Pengen sebetulnya kan Oke Nah Allah itu Maha tahu Jadi gak harus Ditanya Allah itu Maha tahu Sebelum dijawab Sudah diharapan Sebelum mimpi Sudah dibangunkan Makanya Allah Bangunkan kita Dari mimpi Naikkan harapan Jadi kenyataan Diingatkanlah Lima kali Dalam sehari Ya kan Padahal mandi aja Dua kali kan Makan tiga kali Tapi untuk sukses Dan bahagia Lima kali diingetin Gabungan dua ini Disebut Falah namanya Dan ini Pengingat ini Lima kali ini Tidak pernah berhenti Dalam 24 jam Diperdengarkan Di telinga kita Telinga Bahasa Arabnya Itu Udhun Jama'nya Karena banyak Yang punya telinga Dijamakan Adhan Adhan Kenapa Adhan disebut Adhan Karena inilah Satu-satunya Panggilan Di muka bumi Yang didengar Oleh orang Yang masih punya Telinga Dan pendengaran Itulah rahasianya Kenapa Waktu adhan itu Ada perbedaan Di setiap tempat Coba Kita sekarang Di tanah kusir Misalnya kan Geser dikit Tanah Abang Beda kan Waktunya kan Terus Tanah Abang Yang di Jakarta Dengan Tanah Abang Yang di Palembang Beda waktu kan Palembang ada Tanah Abang juga kan Ada Beda Terus Kalau kita riset Itu semua tempat Di bumi Waktunya Memiliki waktu Khusus Untuk adhan Setiap tempat Berbeda Karena Allah Mengizinkan Lafaz adhan Terdengar selama 24 jam Di semua tempat Dan cuma ini Dimana ada agama Yang punya panggilan Kesuksesan Kebahagiaan Panggilan ritual Intelektual Fisikal sekaligus Diingatkan 24 jam Dalam sehari Dan ini pasti Bukan buatan manusia Karena gak ada Satupun manusia Membuat sebuah panggilan Seperti ini Mustahil Nah ini menunjukkan Satu-satunya Kebenaran risalah Islam Tapi Poinnya adalah Substansinya Bukan karena adhannya Allahuakbar Allahuakbar Salat Poinnya bukan itunya Salat itu wasilahnya Dari kata silah Terkoneksi dengan kuat Yang tak terpisahkan Kita kumpul sekarang Sifatnya disebut silah Substansinya rahmat Kasih sayang Berbagi Digabungkan silah Dengan rahmat Jadi silaturahim Silah itu artinya Hubungan Pertemuan Yang menghubungkan Sifat kasih yang dalam Sehingga ketika berpisah Itu masih ingat Bukan saat kumpul Ya Mas Dudek ketemu Mas Baim Sekarang Nyapa Senyum Wajar orangnya ada Itu belum silaturahim Nanti ketika terpisah Masih ingat tuh Masih ingatkan Masih WA Masih doain Ya Masih punya harapan yang bagus Gitu kan Nah itu namanya silaturahim Jadi silaturahim itu Nampaknya Bukan saat kumpulnya Saat pisahnya Nah pertemuan ini Melatih kita Mengeluarkan aura-aura Kebaikan Yang terbawa Saat kita berpisah Itu poinnya Ibadah yang melatih Kita terkoneksi Dengan Tuhan Dengan Allah Yang ketika Kita selesai Ibadah itu Masih terhubung Dan ingat Dengan semua petunjuknya Itu disebut Sholat namanya Dari kata silah Jadi sholat itu Adalah wasilah Untuk mengoneksikan Kita dengan Allah Yang punya segalanya Yang punya akses Allah Yang punya rizki Allah Yang punya kelapangan Allah Yang punya solusi Allah Itulah yang menjadikan Fitrah kita Menyebut namanya Saat punya kesulitan Oke saya sulit Saya telpon si Pulan Saya miss call si Pulan Gak terangkat Walaupun saya sering Telepon dia WA dia Bikin status tentang dia Ketika punya kesulitan Dia gak jawab Yang terakhir Harapannya siapa Miss call saya Terhadap Allah Maka diberikan Ya Allah Gimana cara saya Terkoneksi dengan engkau Allah ajarkan Lewat sholat Nah sholat itu Hakikatnya adalah Wasilah yang mengantarkan Kita pada pemberian Allah Pemberian itu lima nanti Makanya sholatnya Kenapa lima waktu Karena lima ini Yang kita butuhkan Dalam kehidupan Dan puncak yang lima ini Adalah falah Falah Ketenangan kita butuh kan Makanya di rumah tangga kan Yang pertama tenang dulu Sakinah Mawadah itu nyusul Setelah sakinah Mawadah itu kan Harta yang berlimpah Yang membuat kita nyaman Beraktifitas Mau jalan Ada kendaraan Di rumah Mau ke toilet Nyaman Mau sholat Enak Mau tidur Enak Itu mawadah namanya Tapi mawadah Tanpa sakinah Hampa Anda kejar kekayaan Tapi gak ada kebahagiaan Berarti ada masalah disini Satu ya Poinnya jelas kan Mawadah kumpul Tapi tanpa sakinah Hampa Dan sholat Faidah pertamanya Adalah Melahirkan ketenangan Makanya orang itu Kalau sholat Yang didapatkan pertama itu Bukan jawaban doa Tapi tenang Saya ulang ya Orang kalau sholat Kan doa kan Dalam ruku doa Dalam sujud doa Berdiri dia berdoa Tapi yang Allah berikan Pertama kali Bukan jawaban doanya Yang Allah berikan Pertama kali Adalah ketenangan Yang dihunjamkan Pada jiwanya Makanya baru Wudu aja Aura kita sudah berbeda Nanti baru berdiri Ketempat sholat saja Rasa sudah lain Begitu mulai bertakbir Ketenangan hadir Walaupun kadarnya beda-beda Tapi kita tidak bisa tolak Bahwa ada ketenangan berbeda Yang kita rasakan gelombangnya Saat sholat yang tidak dirasakan Di tempat lain Makanya tempat sholatnya disebut Musollah Musollah itu tempat sholat Tapi tidak pakai H di ujungnya Musollah Begini Musollah Ini Atau tulisnya Musollah Begini Kalau pakai H Musollah begini Tempat orang disolatkan Oh Anda bikin disini Musollah tempat disolatkan Oke Musollah Tempat sujudnya Disitu kita sujud Kalau diperluas Namanya masjid Masjid itu tempat sholat Intinya kan begitu kan Coba Masuk masjid Dengan masuk rumah sendiri Masuk masjid Dengan masuk Ruangan kerja Lain gak rasanya Ada ketenangan tersendiri kan Ada gelombang yang berbeda ya Kenapa? Karena di dalamnya Ada amalan pokok sholat Tempatnya juga beda Masuk tenang Sholat dua rokat Duduk Belum ngapa-ngapain Bisa ngantuk pak Saking tenangnya Tidur aja kan Oke Itulah ketenangan Yang Allah berikan pertama kali Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan Kebahagiaan lekat Dalam hidup kita Baru setelahnya Empat yang lain Ada jawaban dari doa Kalau benar sholatnya Karena kita terkoneksi Dengan yang punya segalanya Yang mustahil pun Menurut manusia Itu tidak ada batas Menurut Allah Tidak ada batas Menurut Allah Banyak kisah viral Dalam Al-Quran Tentang permohonan Yang dipanjatkan Dalam sholat Untuk mengabulkan Persoalan-persoalan Yang rumit Menurut manusia Contoh Nabi Zakaria Pernah dengar ya Baik ya Nabi Zakaria Istrinya namanya Elias Sobat Dalam bahasa latin Disebut Elizabeth Elizabeth itu Nama Geneologi Keatasnya Elias Sobat Istrinya Nabi Zakaria Adiknya Adiknya dari Hannah Hannah itu Istrinya Imran Imran dengan Hannah Menikah Kemudian Mengandung Hannah Maryam Dalam kandungan Imran meninggal Nanti Hannah Melahirkan Maryam Maryam nanti Bunda Maryam Melahirkan Isa A.S. Oke Maryam punya tempat Khusus untuk ibadah Diberi nama Mihram Solatnya di situ Solat di situ Maka di dalam Solat itu Tempat menjadi berkah Secara singkatnya Nabi Zakaria Mencoba Menunaikan solat Di tempat itu Dalam solatnya Minta sama Allah Berdoa Doanya apa? Doa Memohon Supaya istrinya Diberikan oleh Allah Karunia Bisa mengandung Dan melahirkan keturunan Maaf Fonisnya pada masa itu Dipandang monofos Dan mandul Tidak mungkin punya keturunan Perhatikan Karena dalam Solat konektifitasnya Pada Allah Yang tidak punya batas Dalam pemberian Anda minta pada manusia Punya keterbatasan Maaf Pandangannya terbatas Semakin jauh Tak terlihat Pendengarannya terbatas Semakin frekuensinya tinggi Atau paling rendah Tidak terdengar Akalnya pun terbatas Maka jangan selalu Semua hal harus rasional Karena sepanjang punya sifat Kemanusiaan Pasti terbatas Kenapa pendengaran terbatas Pandangan terbatas Akalnya gak mau terbatas Itu yang salah Oke Ketika semua terbatas Kita harus minta pada Yang tidak punya batas Tuhan Allah Makanya kalau mentok Itu pasti yang disebut Allah kan Kalau mentok itu pasti Allah Kenapa? Karena kita sadar Fitrah kita menuntun Cuma ini yang tidak punya batas Nah Allah punya 90 sifat 99 sifat pemberian Allah punya 99 sifat pemberian Disebut dengan Asma'ul husna Quran surah 17 di ayat 110 99 ini adalah nama khusus Sesuai dengan kebutuhan kita Jadi gak harus semua dibaca Butuh rizki Sebut Ya Allah Ya razaq Butuh ilmu Ya Allah Ya al-alim Punya masalah Pengen solusi Ya Allah Ya al-fatah Pengen kesabaran ditambah Ya Allah Ya sabar 99 Qulidullah sebut nama aku Kata Allah Awidur Rahman Kalau sedang dalam lukanya Sebut ya Rahman yang mahal lembut Yang maha kasih Engkau yang memilih aku Jadi hambamu Engkau yang mengasihiku Ya Allah Dengan kelembutan dan kasihmu Tuntaskan masalahku Rahman Ayamma tad'u Tapi kalau engkau tahu Falahul asma'ul husna Pilih nama sesuai kebutuhanmu Maka Nabi Zakaria Memilih satu nama Allah Sesuai dengan sifat yang dibutuhkan Wahab Pemberi tanpa batas Karena orang mengatakan ada batasan Maka dipilih nama ini tanpa batas Kalau meminta dengan nama Sebut ujungnya hab Makanya sering kita minta Rabbana hab lana min azwajina Karena beliau khusus minta Ya untuk dirinya Untuk istrinya Maka beliau katakan Rabbi habli Kan Hunarika da'a zakariya rabbah Qala rabbi habli Mil ladunka zurriyatan panjibah Innaka sami'u dua Itu ada di Ali Emran Di ayat yang ke-38 Ya Allah Mereka mengatakan Dan memfonis Aku dan istriku Tak mungkin punya keturunan Maka dalam sholatku ini Aku terkoneksi denganmu Aku minta padamu Yang tidak punya batas Dalam pemberian Apa yang terjadi? Innaka sami'u dua Ya Allah Engkau pasti dengar do'aku Perhatikan kalimatnya Dalam sekali Nanti kalau berdoa Sisipkan rasa ini Jadi Allah itu sangat cepat menjawab Pada doa Doa yang disifati Dengan rasa yang dalam Ya Allah Engkau pasti mendengar do'aku Kalau pada yang maha mendengar Tidak terkabulkan juga Kepada siapa lagi Aku mesti memohon Ya Allah Engkau yang titipkan dia kepada aku Engkau yang jadikan dia sebagai anakku Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain Ya Allah Engkau yang menciptakannya Engkau yang mengarahkannya Maka mohon dengan segala keagunganmu Ya Allah Jadikan kami orang-orang yang engkau ridai Rubah kami menjadi lebih baik Lebih lembut Lebih damai Lebih tenang Kalau dengan permohonan dan air mata Aku tumpahkan belum juga terkabul Maka tunjukkan kepadaku saat ini Dengan cara apa lagi Mesti aku memohon padamu Itu Saya sering mengambil rasa itu Dalam diri itu Dan itu cepat Kadang-kadang belum minta sudah diberikan Ya Dan di Quran banyak Apa yang terjadi? Sanadat sulimalaika Kalau doanya benar Tulun malaikat langsung menyampaikan Wa huwa ka'imu yusalli film yahrab Sedangkan beliau masih terkoneksi Dalam sholatnya Jadi sholat Selain memberikan ketemangan Itu juga mempercepat terkabulnya doa Doa yang bagaimana Yang cepat dikabulkan Yang didahului dengan ketenangan Tenang dalam sholat Disebut tumak nina Makanya sholatnya Jangan seperti dikejar proyek Karena proyek sholat itu proyek akhirat Bukan dunia Ketika teman-teman membawa Sifat akhirat ke dunia Maka merendahkan akhirat Dengan dunia Itu poinnya Itu yang menjadikan doa sulit dijawab Bawa keurusan akhirat Tepikan dunia Itulah di awal jumpa Kita-kita katakan Kenapa tangannya diangkat ke belakang Begini Buang urusan dunia ke belakang Karena yang kita kerjakan sekarang Urusan akhirat Itu hikmahnya Buang urusan dunia ke belakang Problemnya Ketika takbir Dunia masih dibawa Allahuakbar Aduh konten belum jadi nih Sepatu ketinggalan nih Aduh dimana tadi nyimpan kendaraan Masuk Padahal kata Nabi sederhana Buang urusan dunia ke belakang Angkat tangannya Buang urusan dunia ke belakang Pasrahkan kepada Allah Lipat tangan begini Kan sudah kita belajar ini ya Yang baru bergabung Teman-teman izin Tidak bermaksud untuk mengajari Mengingatkan Lihat tayangan sebelumnya Kenapa kiri didahulukan Daripada kanan Sudah kita bahas Kiri gambaran Hal yang kadang-kadang D Visualisasikan Atau digambarkan Hal yang kurang baik Aliran kiri Tangan kiri Pekerjaan kiri Kadang kurang bagus kan ya Gambarannya Maka kanan gambaran yang baik Asal sholat itu asalnya begini Tidak bersedekat Terjadilah satu peristiwa Seseorang pernah berbuat salah Kesalahannya fatal Lalu ia datang Mengadu pada Nabi Untuk konsultasi Ya Nabi Hukum saya sekarang Daripada saya malu Dihukum Allah di akhirat Sahabat itu dulu begitu Saya pengen selesai di dunia Gak mau dibuka di akhirat Karena kalau di dunia ditutup Viral di akhirat itu lebih banyak Semua dibuka kan Semua Sekarang mau ditutup bagaimana Yang tahu mungkin Kita pribadi Teman dekat Tapi di akhirat Semua tahu Oh gitu Adi Hidayat Keliatannya baik Tapi dibuka satu-satu Diperlihatkan Yang baik Yang buruk Dibuka Makanya visi sahabat Saya tidak mau di akhirat dibuka Karena viralnya makin luas Pengen diselesaikan di dunia Jadi ketika Nabi akan sholat Datanglah orang sahabat ini Tidak disebutkan namanya Kalau tidak disebutkan Perhatikan rumusnya ya Di tafsir, Quran, dan hadith Kalau ada kejadian Tidak disebutkan siapa orangnya Kapan kejadiannya Tapi viral perbuatannya Ini ingin menunjukkan kesan Bahwa perbuatan itu Akan berpotensi lagi terjadi Di masa depan Dengan sosok yang berbeda Tapi dengan substansi yang serupa Dia berbuat salah Kita pernah salah enggak? Pernah Ada orang dulu Ghibah Pernah ghibah enggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip Mencela dulu ada Sekarang ada enggak yang mencela? Ada Tapi kan enggak disebutkan Siapa dulu yang pernah mencela? Artinya Celaan itu akan terjadi lagi Di masa depan Masalah dengan kawan Masalah dengan tetangga Masalah suami istri Masalah dengan anak Masalah dengan ibu mertua Enggak pernah disebutkan siapa tokohnya Tapi suratnya ada Ayatnya ada Untuk memberikan kesan Kalau terjadi Begini cara menyelesaikannya Maka dia katakan Ya Rasulullah Hukum saya Saya salah Hukum saya Saya salah Tibalah waktu sholat Kata Nabi Kita sholat dulu Nanti habis sholat Baru kita selesaikan Maka saat sholat itulah Turun Quran Sholat ke sebelas Hud Ayat 114 Aqimis sholatah Tarfain nahar Wazzulafam minal dayl Perhatikan Ini indahnya Innal hasanati Yudhihibnas sayyat Tunaikan sholat Jangan tinggal Tunaikan sholat Jangan pernah tinggal Yang lima waktu itu Apa yang dahsat Dalam sholat itu? Allah lompat dulu Untuk menghibur hati kita Gak ada orang yang Tidak pernah salah Kecuali Nabi Rasul Yang dijaga dari kesalahan Namanya maksud Di sepanjang bukan Nabi Sepanjang bukan Rasul Pasti salah Jadi percuma Menuntut seseorang itu Untuk selalu benar Karena sifat manusia Pasti salah Ya kita turunkan babnya ya Sambil contoh Kami baru pulang Dari Mekah Dari Madinah Terus kita belajar tuh Di pelataran Masjid Nabawi Masjidil Haram Saya tarik sedikit aja ya Tarik sedikit aja Nabi itu mengajarkan Fikih Parenting Dengan keluarganya Itu begitu indah Gak ada ketegangan Gak ada kegaduhan Dan rata-rata Canda Saya ngobrol dengan beberapa teman Saya bilang Kenapa sekarang Kalau orang belajar Parenting Serius banget Bawahannya tegang dulu Gitu Ini kewajiban suami Ini kewajiban istri Ini neraka Ini surga Padahal yang ditampilkan oleh Nabi Kebanyakan 85% nya Itu canda semua Karena memang kehidupan rumah tangga Itu kehidupan bercanda Ibn Walahun Canda Saya teman-teman Kalau di rumah Itu seriusnya sama istri dan anak Cuma dalam tiga hal Solat Quran Kedua Jangan maksiat Jangan bohong Satu Yang lainnya Turunan-turunannya Lebihnya canda Anda boleh tanya sama istri saya Kalau beliau tanya Istri saya tanya Pasti saya plesetin canda semua Canda semua Anak-anak canda semua Semua canda Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu Itu gak serius-serius amat Karena si amat pun tidak serius Banyaknya canda Contoh gini Istri Nabi ada berapa? Sembilan Ada yang lain? Jangan khawatir ya Saya gak bahas Poligaminya tenang aja Oke ya Istri Nabi Sembilan yang berkehidupan Sebelas dengan beliau Satu yang Wilkuliamin Pembahasan detilnya nanti Singkatnya begini Dari sekian itu Kenapa Nabi diizinkan Menikah lebih daripada Empat istri Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan Saya sering sampaikan Maaf ini rahasianya teman-teman Karena seluruh Istri Nabi itu Mewakili semua Karakter perempuan Di muka bumi Itu rahasianya Jadi nanti Ada yang suka Mengajar Suka belajar Dan mengajar Ikuti Sayyidah Aisyah Ada yang suka fashion Ada perempuan Suka fashion ada Nanti modelnya Sayyidah Zainab Ada yang suka bikin kue Itu Sayyidah Saudah Binti Zama'ah Yang bikin kue ini Usianya sudah 70 tahun ke atas Sepuh Tapi tidak pernah Nabi masuk ke rumah beliau Ke kamar Kamar Sayyidah Saudah itu Di samping Sayyidah Aisyah Jadi kalau ini yang Kubah hijau itu Di atas Kubah ini Kubah hijau Ke bawah kan ada kamar Ini kamar Sayyidah Aisyah Ini kamar Saudah Binti Zama'ah Sayyidah Saudah Binti Zama'ah Ini sudah sepuh Hobinya bikin Makanan Nabi pulang Sedang bikin adonan tepung Itu tepung adonannya Dicolek oleh Nabi Kemudian dicolekan di ketingnya Dan ketawa bersama Kalau bahasa kita itu Panggil sayang Sayang apa kabar Masa ketawa Kapan kakek nenek kita itu Panggil sayang pada pasangannya Nabi bisa kebayang gak Jadi semua masuk ke rumah itu Itu semua hiburan Ada istri Nabi yang senang curhat Ada Kalau ke rumah itu cerita Ada hadis di Al-Bukhari Panjang banget Panjangnya itu cuman satu intinya Suami mendengar curhat istri Dan gak pernah dipotong Didenger aja Karena tau 8 jam ditinggal 12 jam ditinggal itu Pasti ada sesuatu yang dipendam Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja Gak pernah dipotong Dengerin ya terus Istri kan prinsipnya cuman satu Gak pernah menginginkan suami merasa benar Gak pernah Gak pernah berharap begitu Cuman tolong pahami Merasa bersalah lah Sekali gitu ya Gak apa-apa dengerin Itu ada hadis di Al-Bukhari Panjang denger kan Jadi ternyata Begitu keluar cerita itu Itulah sakinah Tenang gitu Nah itu fikir sederhana Dan dalam denger itu Canda Kadang dialog Kadang canda Makanya kehidupannya Itu yang harmoni Yang kita dapatkan Gak terlalu serius Nah itu yang saya maksudkan Hal-hal yang kita bisa tampilkan Dalam Al-Quran Dan kuncinya dimana Sholat Makanya semua kisah viral Dari istri si Nabi itu Selalu menyoroti sholatnya Nabi Itu poinnya Jadi sholat itu bikin tenang Sholat bikin bahagia Sholat bikin terkabulnya doa Gitu Bukan Cuma esrim Ustaz punya hadiah nanti Boleh Gini Ustaz punya hadiah Bulan nanti sama matahari sekalian Ganti ya Iya Nanti sama tante bulan Bilang sama om matahari sekalian Alhamdulillah Alhamdulillah Anak gak jauh dari bapak aja Insyaallah baik Saya senang anak-anak Sangat-sangat senang Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak Apa aja Kalau di kajian ada ini Gak marah saya Gak apa Karena mereka belajarnya disitu Itu poinnya Tolong jangan marah sama anak Pesan saya ya Jangan marah sama anak Sederhana Karena mereka belum dihisap Anda dihisap Kan tidak lucu yang dihisap Marah pada yang belum dihisap Anak tuh kalau salah Allah gak marah Karena dia sedang belajar Masa Allah yang Tuhan Tidak marah pada yang tidak dihisap Kita yang bukan Tuhan Marah pada yang Tidak dihisap Dan kita dihisap Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda Yang pertama dilakukan istighfar dulu Karena anak hanya mendengar dan melihat Apa yang dia lihat dan dia dengar Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan Itu langsung anak tanpa diminta jadi baik Itu rumus Jadi kalau pengen anak itu soleh Kuncinya satu Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik Itu langsung gak diminta jadi baik Itu udah pasti Rumusnya udah begitu Ayatnya banyak di Quran Naik ke sini lagi Nah ini sholat Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa Sholat yang baik membuat kita Nah ini yang terakhir Lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh Karena topik kita bukan disitu saat ini Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah Ini yang diperdengarkan lima kali dalam sehari Jadi ketika muadzin memperdengarkan Hayya ala sholat Hayya ala sholat Anda tanya kenapa sih mesti sholat Itu sebelum bertanya Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu Hayya ala sholat Supaya engkau bahagia Supaya engkau sukses Supaya engkau tenang hidupnya Di kehidupan pribadimu Rumah tanggamu Di kehidupan sosialmu Pekerjaanmu Teman-teman kalau mau cek Keluarkan semua ayat Quran tentang sholat Semua problemnya tuntas di atas samparan sejadah Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Yaakub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya dimana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu Di atas saja ada Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun Yang aku tumpahkan Curhatnya Sharenya Tumpahkan di atas sejadahku Kata Nabi Yaakub Jadi begitu ditumpahkan Minimal ketenangan ada Walaupun solusi belum datang Gak percaya silahkan ya Punya proyek misalnya kan Belum jadi nih Ada tantangan Ada problem Bawa lewat sholat Tumpahkan di atas sejadah Begitu keluar air mata Ketenangan tiba Ini tenang itu mahal Walaupun proyeknya belum tuntas Tapi ketenangan ada Nah dengan tenang itu Ada kejernihan berpikir Kadang-kadang muncul ide baru Dengan proyek yang baru Yang menutup apa yang telah Kita resapi sebelumnya Di rumah tangga juga begitu Kalau ada masalah Curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran Curhatkan kepada aku Itu bahasa Quran Karena yang paling aman itu yang ini Yang menguasai kita Tumpahkan ke sini Minimal kalau belum datang solusi Ada ketenangan Jadi lebih damai Nanti kalau sudah damai Ditutup masalahnya dengan kita Walaupun belum selesai dengan orang lain Tapi kita sudah tenang Jadi kalau muncul masalah baru Sudah ada perisai ya Sudah tenang Sudah enak Sudah damai Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun Jelas? Halo kenapa sedih begini? Baik ya Ini poinnya Nah pertanyaannya adalah Apakah semua orang yang sholat Sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat Dengan gerakan yang sama Bacaan yang sama Nabi yang sama Bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama Mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Dari semua manfaat sholat Kita punya gerakan yang serupa Bacaan yang sama Korannya sama Nabinya sama Hadisnya sama Kenapa Standar yang telah Allah tetapkan dalam Koran Belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya Seperti yang pernah kita ulas Satu Ini bahasa Koran Kebanyakan orang yang sholat Satu Ini bahasa Koran Boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya Kedua Boleh jadi Sebagian dari orang yang sholat itu Ini poinnya Tidak paham Tidak mengerti Apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya Jadi hanya formalitas secara fikih saja Fikih itu gini Fikih itu menggugurkan kewajiban Jadi tidak ada tuntutan Mesti paham Dalam sholat Kalau kita bacakan Benar secara rukun Benar kemudian Secara panduan Awal sampai akhir Keguguran dari kewajiban selesai Artinya kewajiban selesai ditunaikan Tidak ada dosa Tapi kalau kita paham Kenapa mesti takbir Kenapa kakinya begini Kenapa tangannya begini Kenapa doanya ini Nanti dapat tambahan keberkahan namanya Namanya hikmah Hikmah dari sholat itulah yang menuntun Kita mendapatkan poin-poin tadi Nah kita sudah belajar Di pertemuan lalu Di RTM terakhir Rumah Quran Musawarah Sampai ke Ruku Dan waktu itu Mas Duda kan Yang praktekan di depan Dari Ruku itu Sekarang kita akan keitidal Yang baru mengikuti kajian ini Saya tidak mungkin mengulas dari awal Karena waktu kita berjalan Mohon berkenan Bisa menyaksikan dan melihat Mereview Apa yang telah kita bahas Dari awal kajian sholat Sekarang babnya Tidal Dari Ruku Bagaimana cara bangun Berdiri dari Ruku Bacaannya apa Hikmahnya apa Rahasianya apa Itu topik kita hari ini Jadi yang tadi Mukaddimah Sekarang inti bahasannya Oke Tidal Bismillah Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ada hadis Di riwayat muslim Jadi hati kita itu Diibaratkan itu Seperti lembaran putih Kalau disini papan tulis Putih Nah kalau ada Nakta sauda Dari kesalahan Yang diperbuat Dia jadi hitam Titik gitu Jadi hitam Titik Kalau semakin kuat Kesalahannya Dosanya semakin banyak Semakin sulit Untuk dihapuskan Kalau yang ringan-ringan Dengan istighfar Dengan sholat Hilang seketika Semakin banyak Semakin menghitam Ya semakin sulit Dihapus Dibalik kan Gampangnya kan begitu Nah Cara balik Dari salah Menjadi soleh Obat namanya Oke Cara balik Dari salah Menjadi soleh Apa namanya Tobat Yang ingin saya sampaikan Ingin saya sampaikan Tobat itu sebetulnya Narasi perubahan Setiap yang ingin Berubah baik Berubah baik Itu disebut dengan Tobat Dalam Al-Quran Tidak harus ada kesalahan Tidak harus salah Saya sholat nih Ke masjid misalnya Saya pengen lebih rajin lagi Biasa datang pas adhan Ini pengen sebelum adhan Itu Tobat Memperbaiki lebih baik lagi Tapi ada juga Yang dibangun Karena salah Ingin menjadi soleh Yang paling dahsyat Ini rahasia diantara kita Saya cuma sampaikan disini Sekarang Lihat baik-baik Ini bahasa Quran Di Quran surah kedua Ayat 222 Allah akan menanamkan cintanya Pada orang-orang yang mau berubah menjadi lebih baik Jadi ketika ada pelaku maksiat yang mau bertobat Itu lebih dicintai oleh Allah Dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah Saya ulang ya Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat Dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah Bikin status ya Oke Jadi maksudnya Kalau ini susah dihapus Jangan melakukan tindakan-tindakan yang kotor Yang sulit dihapus jejaknya dalam kehidupan Sehingga nampak selalu dalam perilaku Jadi kalau ada perilaku yang tidak berubah Artinya ada yang salah Yang selama ini dilakukan Cara paling gampang balik Oke Ya kembali Yuk Tidak Tulisannya begini Sebelum kayanya tidak Takutnya nanti lupa Masih ingat gak teman-teman tadi yang salah yang datang ke nabi Terus kemudian turun ayat kan Yang Quran surah 11 ayat 114 Masih ingat Jaga sholatmu dengan baik Setelah itu Apa yang terjadi Kata Allah gak ada yang sempurna Setiap orang pasti salah Saya salah pasti Jadi kalau anda cari kesalahan saya Pasti akan ditemukan Antar pasangan Orang tua dengan anak Dengan tetangga Pasti ada salah Tapi orang hebat itu adalah Orang yang mampu membalik kesalahannya dengan kesolehan Kalau pernah salah Segera tutup dengan yang baik Nah yang baik ini hasan namanya Sifatnya hasanah Ayatnya turun Innal hasanati yudhibnas sayiat Maka romus cepatnya dari Quran Kalau pernah salah Tutup langsung dengan yang soleh sesuai fungsi Misal Lisan berkata gak bagus Kalau pengen ketidakbaikan ini Tidak dikenang sampai ke depan Banyakin berkata yang baik Nanti yang baik-baiknya muncul Yang kurang baiknya hilang Pernah disebut misalnya Maaf dia pernah disebut pemabuk Tutup yang mabuknya Dengan kisah baru yang lebih baik Yang dermawannya Yang berbaginya Yang doain orangnya Sehingga orang lupa Dengan sifat mabuknya Yang muncul sifat baiknya Dan ketika yang baik muncul Yang salah itu Ternyata menjadi hikmah Jadi cerita kebaikan Kan ada orang kalau disebut salah Jadi berita buruk kan Tapi ada orang yang ketika salahnya diceritakan Jadi kisah inspirasi Untuk orang lain Umar itu sebelum masuk Islam Salahnya banyak Tapi setelah masuk Islam Kesalahan yang dilakukan oleh Umar Itu jadi inspirasi orang lain Untuk berubah Gak pernah orang dengar Kisah Umar Yang salahnya Kecuali kesalahan serupa Yang dikerjakan oleh orang Di masa depan Bisa diubah menjadi Perbuatan yang lebih baik Itu poinnya Nah i'tidal Salah satunya Apa itu i'tidal Saya minta dengan cepat Tuan rumah aja ya Mas ya Pahalanya banyak Insya Allah Kalau ikhlas Lihat sini baik-baik I'tidal Artinya berdiri tegak Sempurna Begini Sebaiknya Yang saya mau perhatikan Dua bagian Satu Bagian tubuh Atas ini Tegak Jadi gak miring ke depan Gak miring ke belakang Gak condong kanan Condong kiri tegak Yang kedua Mohon fokus Posisi kaki Dia terbuka Sejajar dengan Bahu Ini sudah bagus Jadi gak terlalu rapat Begini Sehingga goyah Gak terlalu lebar Tapi sejajar dengan Bahu Dan ini dibawa Dari sikap awal Saat sholat Jelas Cuman satu keadaan Kaki ini jadi merapat Saat sujud saja Nanti pas sujud Kita bahas Ini i'tidal Berdiri tegak Jelas sampai sini Baik Sekarang Bagaimana cara Berpindahnya Dari ruku Ke i'tidal Izin ruku dulu Mas Baim Nah Paling gampang Enak Maaf sebelum ruku Berdiri sebentar Ke kiblat aja langsung ya Kesini ya Baik Silahkan Ruku dulu Baik ya Ini Pertemuan lalu Sudah saya sampaikan Ini sangat baik Sangat baik Dalam posisi ruku Yang harus dinotis adalah Satu Perhatikan baik-baik Posisi ini lurus Kalau bisa Maafkan saya Maafkan saya Angkat sedikit Nah Ke bawah Nah segini Lurus Dalam hadis itu Sampai-sampai Kalau ditaruh bejana Di atasnya berisi air Itu tidak goyang Nah Enggak goyang Ini sampai akhir ya Nanti Ini begini Kemudian Bagaimana meluruskan ini Izin ya Maaf Tangan ini yang telapak Telapak Tempelkannya di lutut Dan ditekan Tekan Tekan Kalau tahu ini ditekan Ini bagian belakang Akan tegang disini Ini otot-otot yang dipakai jalan Apa yang pegal hilang disini Ya Ini ditekan Kalau ditekan pas disini Ini pasti lurus Tapi kalau turun sedikit Maaf mas Turun sedikit Bukan Tangannya turun sedikit Terus Nah ini pasti corong Naik di atas lutut Dipaham misalnya Ke atas Nah ini pasti naik Tapi kalau di lutut Bagaimanapun tingginya Pasti lurus Jelas Ini sudah saya terangkan Cara Bacaan dan yang lainnya Sekarang berdirinya Begitu sudah ruku Perhatikan Jangan sampai berdiri Kata nabi Dalam hadithnya Jangan sampai berdiri Kecuali engkau merasa tenang dulu Tenang dalam ruku Hatta Tatma'inna Raki'ah Sampai engkau merasa tenang dalam ruku Bahkan nabi pernah disebutkan dalam riwayat Itu lama rukunya selama berdirinya Kalau capek boleh berdiri dulu Lama rukunya itu selama berdirinya Dan ukuran berdiri nabi Itu yang standar 100 ayat al-baqarah Yang paling sedikit Yang di atas itu Kurang lebih 5 just 4 halaman Sampai an-nisa ayat 176 Artinya berdirinya Maksud saya Saking menikmatinya Merasa sholat dihadapan Allah Itu yang paling nabi rindukan Jadi yang paling dirindukan nabi itu Adalah saat-saat menghadap Allah Maaf ya Teman-teman gak pernah ketemu anak misalnya Atau teman Udah lama gak ketemu Dia pergi keluar kita Keluar negeri Tiba-tiba kasih kabar Nanti aku pulang besok ya Mendarat di suta jam 9 Kira-kira anda datang ke bandara jam berapa Jam 8 Mustahil Yang paling dikangenin Yang gak pernah jumpa Kadang-kadang ada jam 7 Udah disana Tunggu Kita gak pernah lihat Allah Tapi selalu dikasih Kita selalu menghitung yang belum dapat Gak pernah menghitung yang sudah diberikan Yang sudah ada gak pernah dilihat Sehingga gak merasakan Berapa banyak yang dikasih Sehat Usia Kenyamanan Baru ada masalah sedikit Kacau Padahal ribuan tahun sebelumnya Ribuan masalah sebelumnya Sudah Allah selesaikan Jadi ketika melihat dengan itu Dan gak pernah lihat Allah Kenapa gak ada rasa kangen Dan satu-satunya cara kita menghadap Allah Dalam sholat Makanya Nabi mencontohkan Saking bahagianya Rukunya itu panjang Tapi bukan diada-adakan Mesti panjang bukan Poinnya adalah Sampai kamu tenang ruku Ternyata di pertemuan lalu Kita bicara Ruku itu tempat curhat kita Tempat kita menengadah ke Allah Sebelum sujud Nah sampai kita curhatkan Masalah kita Tenang kita Bacaan sudah keluar Darah mengalir dengan enak Baru naik Rasakan sampai punya Kepasrahan Baru naik Kalau belum ada Kepasrahan Jangan naik Karena ada hikmah Ada rahasia Dalam itidal itu Apa rahasianya? Ketika anda rukunya benar Ada bacaan yang dibimbing Oleh Nabi Untuk meminta Apapun kepada Allah Dalam berdirinya Dan Allah langsung balas Dengan bahasa Apa yang kau minta Sepenuh langit Sepenuh bumi Atau sepenuh keduanya Apapun yang kau minta Aku kabulkan Sekarang sepanjang itu Kebutuhan dunia dan akhirat Makanya rumusnya dalam sholat Sepanjang anda tunduk Allah pasti angkat Tapi kalau anda selalu Mengangkat diri Allah pasti rendahkan anda Kalau kita merendah Allah tinggikan Kalau kita meninggi Allah rendahkan Anda punya kedudukan Sombong Meninggikan Allah pasti rendahkan Walaupun kuasanya tinggi Tapi orang lain pasti akan mencelah Sombong tuh Punya harta Arogan Pasti direndahkan Tapi ketika anda membawa sifat rendah Tawadu Rendah hati Turun Itu Allah angkat Viralnya yang baik-baik Yang bagus-bagus Yang mulia-mulia Itulah spiritnya ruku Begitu kita merendahkan diri Tenang diri kita Pasrah sama Allah Diangkat oleh Allah Dan diangkatnya dalam keadaan seimbang Seimbang itu yang tidak Pegak sempurna Sempurna dirinya Sempurna jiwanya Sempurna ketenangannya Dan sempurna jawaban doa Yang Allah berikan kepadanya Makanya ketika kemudian kita bangun Kita katakan Dan kalimatnya Tidak sama dengan semua gerakan perpindahan Mas Baim dari berdiri Mau ke ruku Baca apa? Allahu Akbar Dari itidal ke sujud Baca apa? Allahu Akbar Itidal berdiri ke sujud Allahu Akbar kan? Bangkit dari sujud apa? Allahu Akbar Duduk diantara dua sujud Ke sujud Baca apa? Allahu Akbar Cuma satu bacaan Dari ruku ke itidal Bacaannya beda Sami Allahuliman Sami Allahuliman hamidah Ya Allah Engkau pasti dengar curhat aku tadi Dalam ruku Ya Allah engkau dengar Pasti pujianku yang aku berikan padamu Dalam ruku Aku sudah merendah seperti apa yang engkau perintahkan Aku memujimu seperti apa yang telah engkau perintahkan Aku curhatkan diriku Pasrahkan seperti apa yang engkau perintahkan Dan pasti engkau akan mendengar Apa yang engkau akan mohonkan Kalau dengan aku sampai tegak berdiri Seperti apa yang engkau mintakan Belum engkau kabulkan Tunjukkan dengan cara apa lagi Aku mesti memohon kepadamu Maka ketika kita mengatakan Sami Allahuliman hamidah Rabbana Kenapa pakai Rabb Rabb itu adalah nama perjanjian dari Allah Pada dirinya Untuk mengabulkan apapun yang kita minta Dalam kebutuhan hidup kita Itu ada di Quran surah ke-7 Ayat 172 Quran surah 7 Ayat 172 Pakai Rabb bukan Allah disitu Kalau Allah nama Tuhan Selain itu nama sifat bagi Tuhan Dan ketika Rabbmu mengambil perjanjian Denganmu sebelum dilahirkan Usia 4 bulan kandungan Ini kalau sudah 4 bulan 5 bulan 4 bulan ke atas Itu sudah ada ruh tertanam Yang sedang mengandung Kalau kandungan di atas 4 bulan 4 bulan ke atas Sudah ada ruhnya Izin sebelum mungkin saya lupa Doanya nanti ada khusus ya Saya ajarkan Quran surah 7 Di ayat 189 Kalau ada istrinya sedang mengandung misalnya Dan kandungan di atas 4 bulan Misalnya 5 bulan Atau seterusnya Banyak-banyak baca Quran surah 7 Ayat 189 Ujungnya aja Ujungnya cukup Akhir ayatnya Maaf ya saya lompat sedikit dulu Isteri itu kalau mengandung Dari kandungan lemah Ringan Sampai yang berat Maka suami harus lebih banyak perhatian Kata Allah Karena gak mudah dalam mengandung itu Itu bahasanya gitu Suami berikan perhatian lebih Miring kanan susah Kiri susah berat Selalu Hadirkan kebahagiaan dan keceriaan Sehingga berpengaruh pada jardin Itu bahasa Quran Dampingi istimu dalam berdoa Apa doanya? Lihat ujung ayatnya La in a taytana saliha Lanakunan namina syakirin Itu bahasa Quran ya Bahasa kitanya Ya Allah Mohon ganti rasa sakit Yang dirasakan oleh istriku Dalam mengandung Dengan lahirnya anak yang soleh ya Allah Boleh dengan bahasa kita Boleh Itu perbanyak Sama orang tua Calon orang tuanya Suami dan istrinya Perbanyak Minta anak soleh itu Sejak dalam kandungan Ya Jadi kalaupun nama suaminya soleh Ibunya soleha Gak baca ini Yang gak dapet Ya Oke ya Ini poinnya Nah balik kesini Ayat 172 nya Wa idh akhazharabbuka Ketika Ruh ditiupkan Usia 4 bulan kandungan Mimbani adama min zuhurihim Dhuriyatahum wa ashhadahum Terjadilah komitmen dengan Allah Komitmen syahadat namanya Perhatikan syahadatnya Alastu birabbikum Jawabnya Kalu bala syahidna Ini yang menjadikan Semua yang terlahir Dari rahim perempuan Manapun dia suci dan bersih Dengan fitrah Karena bersyahadat Tapi perjanjiannya Kalau kamu menjaga syahadat ini Sampai kamu wafat Aku akan menjadi rob untukmu Apa itu rob? Rob adalah Pemilik sifat robobiah yang sempurna Yang memperhatikan Memberikan kebutuhan Kalau sakit dia yang menyembuhkan Kalau butuh apa-apa dia yang memberikan Kalau kemudian anda salah dia maafkan Kalau dosa dia ampuni Semua sifat kebaikan diberikan Itulah sebabnya Ketika kita terlahir Kemudian kita konsisten menjaga Dan punya kebutuhan sesuatu Kita panggil nama Allah Dengan nama rob Sebagai komitmen perjanjiannya Makanya kenapa doa Banyaknya pakai rob Robbana volamnaan Usana robbana atina fid dunya Hasana robbana Latu ahidna inna sina au ah Rabbig firli wali wali day Kenapa pakai rob? Karena itu adalah Nama khusus bagi Allah Sebagai komitmen perjanjian Untuk menjawab doa Dan itu satu-satunya dalam itidal Begitu kita bangkit Ini bukan ilmu takatik ya Sami'allahu liman hamidah Seperti tadi saya terangkan Rabbana walakal ham Ya Allah engkau berjanji Dengan namamu Akan mengabulkan apa yang aku minta Sekarang aku telah tunaikan Apa yang engkau minta Dan aku puji engkau Dengan komitmenmu Untuk mengabulkan Apa yang pernah engkau janjikan Dijawab oleh Allah Mil'as samawati Wa mil'al ardi Wa mil'ama syi'ta Min syai'in ba'du Engkau mau minta apa? Mil'as samawati Sepenuh semua tujuh langit Permintaanmu sepenuh langit Wa mil'al ardi Engkau punya kebutuhan sepenuh bumi Wa mil'ama syi'ta Atau engkau punya kebutuhan Sesuai kehendakmu Di luar langit dan bumi Min syai'in ba'du Setelah aku tawarkan Sepenuh kebutuhan Yang engkau mohonkan itu Minta sekarang Iktidal itu gak main-main Kalau rukunya benar Kemudian kita berdiri Tegak sebentar Berumohon Itulah sebabnya Kenapa kunut Baik nazilah Ataupun yang subuh Itu letaknya setelah Iktidal Yang dijaharkan Karena posisi yang terkabul Di situ Nah peluang ini Karena kurang informasi Jarang dimanfaatkan Padahal kita bisa curhat apa saja Tapi tidak Masih dengar? Teman-teman pernah dengar Kisah viral gak? Ada orang langsung berkata begini Sahabat Karena tahu ilmu ini Dia katakan begini Hamdan kathiran tayiban mubarakan fi Itu bukan dari Nabi Terdengar oleh Nabi Begitu selesai sholat Nabi komen Kalau Nabi sudah komen kan Kita tinggal like and subscribe kan? Gak usah komen lagi kan? Siapa tadi yang bicara katanya? Semua diam takut salah Begitu Nabi sampaikan Tadi waktu bacaan itu diutarakan Aku melihat banyak malaikat turun berebut Untuk mencatat bacaan itu Hamdan kathiran tayiban mubarakan fi Dia minta ya Allah aku memujimu Aku hanya minta yang terbaik menurut ridomu Yang banyak kasih ya Allah Yang diberkahi dalam permintaan itu Pinter itu orang Hamdan kathiran tayiban mubarakan fi Allah engkau perintahkan aku muji Dan minta aku puji Dan aku pinta Aku muji kepadamu dengan banyak Mohon aku kasih yang banyak dan berkah Kalau ilmu Ilmu yang banyak dan berkah Kalau harta Harta yang banyak dan berkah Kalau anak Anak yang banyak dan berkah Kalau istri cukup satu dan berkah Oke Baik Lihat sini Lihat sini baik-baik Bisa dipahami gak? Tapi awalnya dari ruku Pertanyaan saya Berapa banyak orang sholat Yang memanfaatkan momentum ini untuk berdoa? Itulah sebabnya Dalam doa kunut Yang dijaharkan Posisinya Mbak Nei Tidal Setelah mengatakan itu Baru disampaikan Allahumma hadina fiman Ya Allah Berikan aku hidayah Dan tempatkan aku Di tempat orang-orang yang mendapat hidayah Kalau bekerja Teman-temanku dapat hidayah Di rumah tangga Keluarga ku dapat hidayah Wa afina fiman Sehatkan aku Dan tempatkan aku Di tempat orang-orang sehat Wa tawallana fiman Palingkan aku dari segala hal Yang tidak kau sukai Dan tempatkan aku Di tempat orang-orang yang kau sukai Wa barik lana fiman Wa tawallana fiman Berkahi ya Allah Pada setiap pemberian Yang kau titipkan kepada aku Wa kina syarwana Kau tawallana Jauhkan ya Allah Dari berbagai keburukan Yang mungkin tampak Dalam kehidupan Sudah Sudah Minta Turun Berapa banyak diantara kita Yang sholat memanfaatkan momentum ini Tapi tidak sedikit Yang berdoa Tidak terkabul Karena rukunya tidak sempurna Maka sempurnakan ruku Manfaatkannya Tidak Orang-orang yang selalu merendah Ini filosofi terakhir Yang mau saya sampaikan Sekarang tarik ini Kesemua profesi kita Perempuan Perannya adalah Anak Istri Ibu Nenek Dan seterusnya Sebagai saudari Sebagai teman Dan sebagainya Coba rukunya Jangan cuma ritual Saya ulangi Rukunya Jangan hanya ritual Kalau sampai ritual Itu baru fikir Sedangkan dalam praktek ritual Itu ada hikmah Ada lima Al-Baqarah Ayat 1 51 Kama ursalna fikum rasulam Minkum yatsnu alikum Ayatina 1 Wayuzakikum 2 Wayu'anlimukum Al-kitabat 3 Wal-hikmah 4 Wayu'anlimukum Malam takunu ta'alamun 5 Semua ibadah itu Satu Mendekatkan kita Kepada ayat Mesti ada dalil Kenal Allah Solat itu Kenal Allah Bukan cuma Gerak-gerak Dan baca-baca Tidak kenal Tidak husu 2 Wayuzakikum Merubah kita lebih baik Oke Prakteknya nanti dalam akhlak Makanya semua gerakan solat Melatih kita lebih baik Jadi anak Gak ada mantan ibu Gak ada mantan ayah Semua siapapun kita sekarang Ada atau tidak ayah ibunya Hidup atau wafat Tetap sebagai seorang anak Dan diatur sempurna dalam Quran Baik itu muslim Ataupun non muslim Tunduk Jadi anak terukuk Supaya Allah angkat kehidupan rumah tangan Yang menjadi baik Sepanjang orang tuanya masih ada Berikan bakti sempurna Tunduk Karena apa? Bukan karena orang tuanya Karena Allah perintahkan Itulah ihsan Karena Allah yang suruh Kalau Allah gak suruh Gak harus saya lakukan Tapi karena Allah suruh Even itu orang tuanya Misalnya belum muslim Tetap disuruh Turun surat kok Surah 31 Ayat 14 sampai 15 Ayat 15 nya itu dalam sekali Kalau engkau beda keyakinan dengan orang tuamu Engkau muslim Dia belum Lihat bahasanya Dia belum Karena ada harapan bagi kita Untuk mereka supaya menjadi muslim Yang paling hebat apa? Kalau dipaksa pindah keyakinan Silahkan tolak dengan cara yang halus Tanpa menyakiti Tapi jangan putus hubungan dalam urusan dunia untuk mendawahinya Apa urusan dunia itu? Kalau dapat penghasilan bagi Kalau sakit tengok Kalau pegel pijitin Itu gak diputus Nah diputus Dimana ada ajaran agama begitu Nah itu udah ruku Begitu kita turun Diangkat oleh Allah Itu yang menjadikan kadang-kadang Sinyal hidayah itu merasa pada dalam jiwa Perhatian muncul Persoalan hilang Jadi kalau kita bisa merendah dalam setiap situasi Itu semua kesulitan itu jadi merendah Problemnya kadang semua itidal Ada masalah Anak itidal, ibu itidal Suami itidal, istri itidal Emang kenapa? Emang kenapa? Nah gak selesai Mesti ada satu dimulai dengan ruku Ini jadi istri Pasangannya suami Tiga ayat Dan semua ayatnya bercerita tentang ruku Dan ini tidak Satu Ini ayat viral yang dimulai saat akan menikah Dan ditempel Dalam surat undangan Problemnya Yang ngundang tidak baca Yang diundang suruh baca Itu ada surat rum kan Ayat 21 Wamin ayatihi anukhalak walaku min anfusikum Azwa jalitas kunu ilaiha Waja'ala bayinakum mawadda wa rahmah Itulah disingkat Itulah disingkat sakinah mawadda dan rahmah Disingkat jadi sama Nah tempatnya musawarah Belum ada kata sepakat ke musawarah terus Lihat sini Samara Sakinah mawadda dan rahmah Apa itu sakinah? Oke Saya mulai dengan satu juta dulu Saya serius? Naik lima juta? Saya serius? Bos kunya saya aja sekarang Sepuluh juta? Nah saya serius? Tenang? Belum? Umrah? Waktu habis Waktu habis Sakinah itu asalnya bukan tenang Bukan tenang sakinah itu Asalnya adalah Kedamaian yang dilahirkan Setelah selesai persoalan Asal sakinah itu Dari peribahasa Arab begini Sakanatis syajaratu Iza dahbatirliyah Paham? Tidak Ini pohon Ini ada dahannya Saya gak pandai menggambar mohon maaf Ada angin kencang Biasanya kalau angin makin kencang Goyang kan? Nah ketika anginnya telah pergi Pohonnya kemudian tegap kembali Dahannya tegap kembali Dan tenang Inilah sakinah Sakanatis syajaratu Tenang pohon dan dahan itu Iza dahbatirliyah Ketika angin yang menerpa itu tenang Pulang Hilang kembali Sakanatis syafinitu Iza dahbatil amwaj Kapal itu tenang Tidak bergoyang lagi Ketika ombak yang menerpanya pergi Allah kirimkan angin Untuk membuat dahan ranting Atau ranting di pohon ini Maaf Untuk dia bergoyang Atau untuk lebih kuat Lebih kuat Semakin kencang Semakin bertahan Semakin kuat kan? Akarnya kuat Batangnya kuat Rantingnya kuat Allah kirimkan gelombang-gelombang Di lautan itu Menerpak kapal Semakin goyang Semakin diriset kan? Ya kan? Bikin semakinnya lebih bagus Lebih bagus Lebih kuat Ini gambaran Inilah sebabnya Kenapa gambaran ini Seringkali dibawa Dalam kehidupan rumah tangga Bahtera rumah tangga Kalau disebut batera Pasti ada ombaknya Kalau anda berumah tangga Enggak pengen punya masalah Itu mustahil Jadi ketika memutuskan Saya terima nikahnya Si Fulan dan si Fulan Binti Fulan Dengan mas kawin sekian Dibayar tunai Artinya Anda siap masuk Bahtera Siap menempuh masalah Jadi gak mungkin Ada rumah tangga Yang tidak ada masalah Itu mustahil Nabi aja yang dijamin Masuk surga Ayat surga Satu surat turun Al-Kawthar Dekat dengan Allah Dipuji oleh Allah Ahlaknya Quran Tetap ada masalah Anda bukan Nabi Rasul bukan Ayat surga gak ada Sampai sekarang Untuk kita Ya kan? Gak ada pujian langsung Dari Allah untuk kita Lalu menikah Gak pengen punya masalah Itu mustahil Jadi ketika kita Menikah Ya Anda dengan pasangannya Masing-masing Menikah Dan ada masalah Itu artinya apa? Artinya rumah tangga kita Benar menurut Allah Jadi kalau punya masalah Itu benar Nah Tapi poinnya Bagaimana mengolah masalah Jadi sakinah itu Itu yang belum dalamnya Itu belum sampai situ Kalau menemukan masalahnya Oke sampai situ Sakinahnya bagaimana? Karena kan prinsip dasarnya begini Ada masalah Mesti berubah jadi sakinah Itulah rumah tangga Kalau cuma masalah Gak ada sakinahnya Itu pisah Ini tangganya Ini rumahnya Gitu Ini terus keinjek Tangga kan diinjek Keinjek terus Tapi gak pernah mendapatkan Kenyamanan berada di rumah Ini disatukan itu Ada filosofinya Kita keinjek Tapi belajar dari injekan Itu untuk menapak sesuatu yang lebih tinggi Dan ke atas itu kan kepada Tuhan Makanya ayat keduanya muncul Apa ayat keduanya? Surat 4 An-Nisa Ayat 19 Dan hebatnya Kenapa adanya di An-Nisa Dan suratnya kenapa surat perempuan Bukan laki-laki Karena dalam kehidupan rumah tangga Yang sering merasakan beban hidup Dalam kehidupan rumah tangga itu Lebih banyak terpendam pada perempuan Dibandingkan laki-lakinya Tapi ada seninya Ada seninya Disini sikapnya ada Tapi dahsyatnya di surat ini Perannya dibagi sama oleh Allah Laki-laki dan perempuan Cuman dijelaskan Karena kenapa? Itulah sebabnya disebut Nisa Dari kata Nasa kan? Laki-laki tidak Rajul Jamaknya Rijal Dari kata Rijlun Kaki Kaki itu menopang Suami itu topangan Kuat Kokoh Senangnya beraktifitas Wajar Jadi kalau nemukan suami giat Beraktifitas senang Nah itu suami Wajar Dan berwibawa Tidak gemulai Makanya Rajul Rijal Berwibawa Tegap Anda bayang lah Kalau saya buka dengan kalimat Jamak Semua ya Kan beda rasanya Jangan kebayang apa-apa Ini ke saya gitu kan Lain kan rasanya tegap Sempurna Baik Itu rajul Jamaknya Rijal Jadi kalaupun kumpul Kumpulnya seputar itu aja Ngobrolin bisnis Ngobrolin gimana lari Gimana Bagp basket Gimana ini Itu aja Itu laki-laki Perempuan tidak Nama perempuan itu Mar'ah Kalau sendirian Mar'atun Gini Sama kayak cermin Mir'ah Cuma beda harokat Tapi kayak cermin Makanya seringkali Perempuan lekat Dengan cermin kan Iya kan Moksini ngaca Dandan kan Turun Lihat spion Sini lagi Lihat lagi kan Itu normal Tapi mar'ah Itu punya tiga makna Satu Yang senang tampil indah Kayak lekat dengan cermin Berangkat Dandan Kadang pakai seragam Dan sebagainya Biasa Normal Pulang Saya mau berangkat Baju sedikit Terlipat Diberhentikan Antum boleh Mayor Misalnya di TNI Ataupun Polri Tapi tetap istri itu Let call tituler Paling tinggi Berhenti Rapikan dulu Karena ingin keindahan Rapi Makanya aneh Kalau perempuan Gak senang tampil indah Itu aneh Dua Senang tampil terhormat Kalau ngumpul cerita Ibu-ibu gak mau kalah kan Harus naik terus kan Itu Biasa itu Membiasa Ah anak saya ikut Oh anak saya juga Belum kan Tiga itu Tiga Mar'ah itu Seperti mir'ah Punya nilai rasa Yang tinggi Jadi di perasaannya Bukan di pikirannya Laki-laki keluar Pikirin selesai hilang Perempuan nyampe ke sini Makanya diibaratkan Dalam bahasa Arab Al mar'atu kal mir'ah Perempuan seperti cermin Cermin Dipakai bercermin Kalau saya lempar Dengan batu pecah kan Bisa gak disusun kembali Jangan salah Bisa Dia bisa disusun kembali Tapi sulit Memantulkan bayangan Yang sempurna Nah sifat perempuan Sama seperti cermin Kalau dia terlukai Cepat memaafkan Tapi sulit Melupakan Apa yang telah dilakukan Asik Wah Itu betul Ada asiknya Dia bisa memaafkan Tapi sulit melupakan Apa yang dialami Makanya ketika disusun itu Yang lain muncul lagi Yang kejadian sekarang Tapi masalah listrik Yang 17 tahun yang lalu Muncul lagi Kamu dulu juga kan begitu Tengah padahal masalahnya yang sekarang Karena yang dipendam Tapi yang saya bahas bukan itu Yang saya bahas Itu kalau sendirian Dia kalau banyakan Menjadi Nisa Makanya Nisa itu Bukan surat perempuan Bukan surat wanita An Nisa itu Perempuan-perempuan Dari kata Nasa Nasa itu Yang gemar mencurahkan Apa yang dirasakan Maksudnya Perempuan sependiam apapun Itu kalau kumpul Ketemu temannya Suka cerita Ya Dan kadang yang diceritakan Apa yang seharusnya Ditutupi Yang gak boleh dibuka Itu problemnya Makanya di ayat 34 Diminta hati-hati Kalau cerita Jangan sampai ngung Mengungkap apa yang harusnya Ditutup khususnya Tentang suami dan keluarga Kecuali ingin konsultasi Pada orang yang dipercaya Itu poinnya Apa kabar Uhti Udah uhti tuh Alhamdulillah Baik Masya Allah Sehatnya sehat Bisnis gimana Lancar Suami gimana Disitu masalahnya Ya sebab Istri itu Itu akan selalu melekat Apapun yang ada pada suami Tidak sebaliknya Ya kan Akan melekat Suami RT Istri Ibu Suami Bupati Ibu Bupati Istri RT Gak ada Bapak RT Selalu disini Jadi selalu ikut Selalu terbawa Nah turunnya Ayat 19 Ini adalah Poin yang sangat Luar biasa Ya Apa poinnya Kita lihat dulu Setelah Pesan-pesan berikut Kita lihat Apakah dibalik Atau dihapus Di balik Ustaz Azakallah Alhamdulillah Biar fokus Ya mohon izin Izin bang Terima kasih Masya Allah Luar biasa Alhamdulillah Silahkan kembali Zakatallah Kasiwanya Gimana mengolah Masalah Jadi sakinah Di poinnya Quran Surah 4 Ayat 19 Hebatnya Ayatnya di perempuan Surah An-Nisa Karena sering Memendam rasa Sehingga Masalah ini Terus terpendam Dan tidak mudah Mendapatkan sakinahnya Maka ketika Sakinah ini Dapatkan Muncullah Kemudian Pernyataan Dalam Al-Quran Satu Ya Ayyuhalladhina Amanu Duhai Pasangan Suami istri Yang masih Merasa punya iman Imannya Dipertaruhkan Dan latihannya Dalam sholat Makanya Nanti ada Bab Suami Jadi Imam Isi Dimakmum Berdua Sholat Nanti di akhir Saya tutup Dengan itu Hei Suami Dan istri Yang masih Merasa Punya Iman Mohon maaf Di terjemahan Dibatasi Laki-laki Kurang tepat Karena Ayat ini Untuk Keduanya Kalau ada Ayat Quran Dibuka Dengan Iman Artinya Perintah Yang ada Di ayat Itu Mempertaruhkan Keimanan Kita Kalau Bertindak Benar Imannya Kuat Kalau Menyalahi Imannya Bermasalah Perhatikan La Yahillulakum Antarithun Nisa Karha Jangan Wariskan Sikap Kurang Baikmu Pada Pasangan Allah Sudah Kasih Bocoran Sebelum Menikah Bahwa Setelah Menikah Itu Maaf Dengan Kalimat Ini Tidak Dan Sesempurna Seperti Yang Tergambar Sebelum Menikah Kita Sudah Paham Semualah Kalau Sebelum Menikah Yang Paling Sempurnakan Pasangan Yang Paling Ganteng Dia Yang Paling Cantik Dia Yang Paling Sempurna Dia Segalanya Tapi Allah Kasih Bocoran Sebelumnya Nanti Sebelum Menikah Seperti Itu Setelah Menikah Akan Tampak Karakter Karakter Dan Perilaku Yang Tidak Terbayang Sebelumnya Maka Rem Pertama Yang Allah Sampaikan Hei Suami Hei Istri Aku Tahu Tidak Ada Yang Sempurna Di Antara Kalian Berdua Tapi Jangan Wariskan Karakter Kurang Baik Pada Pasangan Kalau Istri Terlampau Cerewet Tahan Cerewet Terutama Pada Pasangannya Kalau Suami Terlampau Keras Tahan Keras Hadirkan Yang Lembutnya Pada Pasangannya Karena Aku Tahu Kata Allah Tidak Ada Yang Sempurna Tapi Ini Yang Paling Indah Diklernya Lihat Ujung Ayatnya Tapi Kalau Ternyata Tampak Itu Dalam Pasanganmu Lihat Jangan Marah Itu Dulu Kalau Pengen Sakinah Itu Dulu Jangan Marah Misal Ini Suami Ini Istri Tiba-tiba Pada Diri Suami Tampak Satu Sikap Yang Nggak Disukai Istri Yang Nampak Sebelum Menikah Atau Di Awal Saat Awal Nikah Nggak Kelihatan Tiba-tiba Nampak Kata Quran Apa Kata Allah Jangan Marah Dulu Jangan Buka Celah Untuk Setan Datang Ada Setan Khusus Yang Memang Menggoda Kehidupan Rumah Tangga Misinya Cuma Satu Memecah Belah Hubungan Rumah Tangga Namanya Dasim Perempuannya Dasima Muslim Muslimah Mumin Muminah Dasim Dasim itu tugasnya Gimana caranya Ribut terus Suami istri Padahal yang Nggak wajar Ada yang wajar Yang mesti Dipertentangkan Yang maksiat Yang ngajak Keburukan Boleh Didebat Dengan cara yang Elok Boleh Keras Dengan cara yang Benar Tapi pada yang Nggak wajar Kok bisa Bertengkar Persoalan Supele jadi Besar Terus Jadi Kencang Kuat Itu ada Satu khusus Yang provokasi Itu ada di Quran Surah 2 Ayat 102 Dan itu Dia bertugas Sejak era Nabi Sulaiman Janjinya Quran Surah 2 Ayat 102 Diungkap Di era Nabi Sulaiman Dimulai Sejak zaman Nabi Adam Jelas? Baik Perhatikan Di atas Sampai ke kalimat Di rumah tangga Dimana caranya Pecah terus Rame terus Ribut terus Sampai Nggak enak Apapun Maka Allah Turunkan jalan Sebelum itu terjadi Kalau Engkau Dapatkan Pasanganmu Dia berperilaku Hal yang Kurang wajar Bagimu Dari karakternya Satu Jangan marah dulu Kata Allah Yang paling indah Apa? Yang paling indah Sabar dulu Ini bahasa Tafsirnya ya Karena aku Pasangkan Dia Denganmu Karena kelebihanmu Itulah yang menyempurnakan Kekurangannya Saya dipasangkan Pada istri saya Karena kekurangan saya Yang sempurnakan Istri saya Bukan pada perempuan lain Begitu sebaliknya Kekurangan di istri Saya yang disempurnakan Saya tuh paling Nggak pengen Datang ke talk show Tentang keluarga Kenapa? Karena saya harus Menjaga kehormatan Istri dan keluarga saya Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin bisa Mengungkap hal Yang tidak seharusnya Karena itu Kalau dialog Saya ditanya Ustadz Apa yang paling Tidak suka dari istri? Saya katakan Saya semua suka Karena Allah Jadikan saya pasangannya Untuk menyempurnakan Kekurangannya Itu poinnya Jadi jangan marah Satu dulu itu Karena Allah Titipkan Mungkin bagi Anda suami Senang marah Titipkan pada istri Ini sabar Berapa tahun ini sabar Kalau pada orang lain Mungkin selesai Tapi dititipkan Pada pasangan ini Karena ini yang mampu Bisa menahannya Ini yang menyempurnakannya Nah kalau sudah Mendapatkan istri yang semacam ini Syukuri kepada Allah Dengan menurunkan tensinya Kenapa? Karena belum tentu Kalau berpisah dengan dia Bisa mendapatkan yang setabak ini Yang sebaik ini Kalau sudah didapatkan yang begini Ini rumus ini didapatkan Di ayat berapa? Ya di ayat 7 sampai 10 Di surat berapa? Surat 91 Quran surat 91 Asyams ayat 7 sampai 10 Dalam diri manusia itu Cuma punya dua kecenderungan Satu sifat baik Takwa Dua sifat kurang baik Yang salahnya Fujur nafsunya Nafsu Ini selalu ada Jadi kalau disini ada sabar Disini pasti ada marah Disini ada jujur Di takwa Disini pasti ada dusta Anda mau katakan Tidak ada dusta diantara kita Ya tapi dustanya tetap ada Jelas Kalau disini ada rendah hati Disini pasti ada sombong Caranya bagaimana mengolahnya Perhatikan baik-baik Saya ambil bagian pertama saja Sabar dan marah Perhatikan kalimatnya Sungguh bahagia Orang yang mampu mengolah Menyuci keadaan jiwanya ini Sehingga melahirkan sifat baiknya Oke masih belum kita tangkap Kalau sampai situ Kasih permisalan Teman-teman Ibu Teman-teman Kalau nyuci Dibuang bajunya atau kotorannya? Kotorannya? Nggak mungkin Saya nyuci ah buang bajunya Nyuci buang bajunya Pasti kotorannya kan? Baik Nyuci Itu pada yang kotor Pada yang bersih Pasti pada yang kotor Yang bersih nggak akan dicuci Jadi Allah ciptakan kotoran itu Bukan ingin membuat baju kotor Tapi ingin menampakkan kebersihannya Sebab kalau nggak ada yang kotor Nggak kelihatan bersihnya Sama persis Allah ciptakan marah Bukan ingin menjadikan suami pemarah Bukan Tapi ingin menampilkan kesabaran dalam istri Karena ada masalah di depan Yang butuh kesabaran meningkat lagi Kalau menemukan suami marah Cepat cari lawannya Sabar Suami datang marah Isi sabar Jangan tambah marah Datang marah-marah Ya tenang aja dulu Kamu kenapa diam? Harusnya bagaimana mas? Kan? Nanti lama-lama sadar Maafkan saya Iya sebelum minta udah saya maafkan Enak begitu Kamu kenapa? Emang kenapa? Ini tidak semua kan? Iya kan? Oke Cari lawan Ini prinsipnya begini Cari lawan Disini ada cemberut Lawannya apa? Senyum Jadi ketika suami pulang Menemukan istri cemberut Em aja Istri datang Lihat Cemberut Suami datang Cari lawannya Apa lawan cemberut? Senyum Sayang Kayaknya kenal Udah habis itu Ini iphone 15 Oh senyum lagi tuh Itu teorinya mudah Prakteknya tidak semudah Yang disampaikan Betul Ustadz juga sama Serius Makanya jarang kan Ada ustaz ceramah Buah istrinya kan Ini live gak? Assalamualaikum Oke Ini gak mudah Nah ini yang menjadikan Dan mengantarkan pada Sakinah Kalau gak begini susah Keluhan terus capek Makan gak enak Pikiran Capek Gak ada hubungannya dipikirin lagi Capek Kadang-kadang anak korban Papa Diam kamu Padahal dia udah nunggu Udah dia tadi bikin karya Mas-mas Ada tasnya gak Yang hitam di bawah gak? Enggak Karena saya ingat disimpan di bawah Saya tuh selalu bawa Di tas Tas hitam Di tas itu ada kertas Kertas itu selalu bawa kemanapun Kenapa? Satu kali saya pulang Dari dakwah Cukup malam Ternyata Dua anak kami menyambut Nomor dua dan nomor tiga Usianya dulu masih Masih kecil lah Waktu dia bikin itu Ternyata dia bikin gambar Gambar Sosok lagi pergi Pakai peci Dia tulisin Buya sedang mengajar Terus dua anak ini menunggu Dia tulis di atasnya Terima kasih ya Allah Engkau kirimkan Buya Terbaik untukku Buya engkau adalah Ayah terbaik untukku Lalu dia titipkan Buya nanti buka ya Salam Kita ketemu main Terus saya bawa Saya pegang Itu yang menjadikan Kita gak berhak marah Sama anak Bisa Anda boleh jadi apapun di luar Direktur silahkan Manager silahkan Orang hebat silahkan Mau jadi apapun silahkan Tapi ketika ke rumah Istri anda menginginkan suami Anak anda menginginkan ayah Gak usah dibawa sifat di luar Bawa aja sifat di dalam Itu Saya ini di rumah teman-teman Gak pernah saya disebut Ustaz Sheikh Kiai gak pernah Demi Allah saya katakan Gak pernah seumur-umur Saya pulang ke rumah Anak saya nyambut Kiai Gak ada Dia pengen ayah Amil itu yang sekarang Sebelas tahun Itu dua tahun Nunggu saya Jadi janjiannya Kalau saya mengajar Istri saya cerita tentang saya Buya mengajar Supaya Allah senang Kalau Allah senang Kita dapat kebaikan Nanti gantian Kalau saya pulang Saya main Nanti saya cerita tentang istri saya Bunda disini sayang Nemanin kakak dan sebagainya Nanti kalau buya sudah mengajar Sayang bunda dan sebagainya Itu ketika diceritakan Pulang Ditunggu teman-teman Tunggu Saya pulang setengah sebelas Waktu itu Dia tunggu Di luar Begitu saya buka Buya Dia peluk Main bola yuk Main bola kita Sudah selesai bola Main kuda yuk Main kuda Sampai tidur di pangkuan Karena dia pengen ayahnya Dia gak peduli Apakah ayahnya Ustaz Dia gak peduli Dia pengen ayahnya Istri pengen suaminya Suaminya pengen istrinya Jadi Kalau ingin mendapatkan Sakinah Memang secara konseptual Ideal Secara praktikal Kembali pada niat dan tujuan kita Itu poinnya Jadi begitu pulang Kalau pengen ini Jangan cari kekurangan Karena percuma Pasti dapat Jadi kalau satu Mengungkap Yang lain membalas Pasti akan dapat semua Tapi kalau satu Itidal yang satu ruku Allah turunkan tensinya Yang terjadi apa Semua sama-sama sujud Itulah sebabnya ketika Ini tidak selesai Semua sujud Dan tidak ada masalah Rumah tangga Selesai dengan indah Kecuali ketika suami dan istri Sujud bersamaan Yang satu jadi imam Satu jadi makmum Itulah yang dijadikan Di ayat Ke 18 Di surah 51 Kalau anda ingin mendapatkan Sakinah tiap hari Coba bangun malam Suami istri Walaupun tidak terlampau malam Setelah selesai Wabil asharium yastagfirun Menjelang subuh Dua-duanya saling mengoreksi diri Suami minta maaf ke istri Istri minta maaf ke suami Kalau sudah ada keluar Lebih enak lagi Sayang maafkan aku ya Aku mungkin belum jadi Suami yang baik Sampai hari ini Ayah yang baik Allah titipkan aku Membersamai kamu Mohon maafkan Karena memang tidak ada yang sempurna Kalau aku pulang hari ini Terlebih dulu kepada Allah Mohon ridha dengan semua sikapku Dibalas lagi Aku yang banyak salah Mas Itu semua Begitu selesai Astagfirullah ya Allah Mohon ampun ya Allah Minta maaf ya Allah Sujud Selesai Gak percaya silahkan Bedakan rasanya Rasakan bedanya Pasti akan terasa bedanya Itu Gak tapi ini nyata Yang terakhir Ayat ketiga itu Koran serah ke tujuh belas Ayat dua tiga Sampai dua tujuh Kompak dengan orang tua Ya kunjungan Datang Ajak istri Temuin orang tuanya suami Kalau sudah meninggal Kekuburan Jiara Nanti sebaliknya Pekan depan Bulan depannya lagi Kemudian suami Ajak keluarganya istri Supaya dapat pencerahan Kan yang nikahkan Wali dari keluarga Wali itu kan Bukan cuma maaf Bukan cuma menikahkan Selesai tidak Tapi mendampingi Membimbing harmoni Menemani Itu poinnya Dan ternyata Mendekatkan pada orang tua itu Lebih Memberikan capture Kepada kita Kebahagiaan yang nyata Lihat orang tua itu Malu kalau berantem Depan orang tua Malu kalau gak kompak Nah sifat malu itu Yang diakumulasikan Membuat kita mengoreksi diri Maka tidak jarang Terkadang ada Suami istri Yang menjadi lebih baik Ketika sering bersulat rahim Dengan kedua orang tuanya Belajar cerita Ya istri saya cerita Tentang ayah ibunya Saya cerita tentang Ayah ibu saya Membrol sama-sama Lalu berdoa Yang paling indah Kalau satu meninggal Sujud berdoa Barang-barang Nangis sama-sama Itu paling enak Memang kelihatan ideal Karena Allah yang turunkan Tapi menjadi praktikal Untuk kita Bergantung pilihannya Pada kita semua Karena itu ditutup kalimatnya Di ayat 19 tadi Di Quran surah 4 Mungkin kau gak suka Dengan masalah yang Aku kirimkan Tapi kalau kau bisa Mengolahnya Aku kirimkan Limpahan karunia yang banyak Yang membahagiakan Kehidupan keluarga Jangan marah Lukulah dulu Setelah itu Koreksi masing-masing Bener gak niat nikahnya Sayang gak Betul gak dengan akadnya Ya Karena yang paling penting adalah Allah Deklernya jelas Ini titipan saya Untukmu Bukan sekedar pasanganmu Yang nitipkan Allah Yang tanya Allah Jadi ketika anda melukai pasangan Allah melukai orang Yang telah menitipkan kepada anda Dari orang tua Dan yang telah menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala Itu poinnya Dan ini wasiat nabi S.A.W. sebelum meninggal Ya Itakullah Pasangka yang gak baik Saya dilatih oleh guru Oleh orang tua Lihat orang semua baik Kalau pernah salah Gak ada yang sempurna Saya aja salah Saya paling senang Kalau ada orang Ustaz Saya mantan nabi Alhamdulillah Kasih senyum yang sama Baik Pernah ada cari orang Ada orang cari saya ke Bekasi Kaget semua Izin pak Saya adalah mantan pembunuh Yang dipenjara disini Saya ingin ketemu Ustaz Adi Oh gak ada yang kasih akses Tiba-tiba Allah kasih jalan papasan Ustaz Nangis peluk Bila Ustaz Saya tobat karena Allah Gini-gini Saya ceramah Ustaz Ini bukan ceramah saya Allah yang kasih Alhamdulillah Jadi teman Jadi sahabat Gak ada yang sempurna Jadi kalau kita ngeliat semua teman kita baik-baik Insya Allah Kasi jalan Tapi ada ruang Di rumah tangga pun nanti gak sama keadaannya Ada yang mendekatkan kepada kebaikan Ada yang terus ngajak maksiat Ada babnya masing-masing Sampai bab puncaknya Bab tentang tolak Bab tentang macam Itu ada babnya semua Sampai bab puncaknya Kalau kita ikutin semuanya Nah poinnya satu Keduanya itu punya niat yang baik untuk berubah Itu ada di Quran surah 4 E35 In yurida islaha Yuwafiqillahu bainahuma Kalau keduanya punya niat berubah Itu pasti akan dipersatukan Tapi kalau niat itu gak ada Tetap mempertahankan egonya Maka nanti pelan-pelan tuh Diarahkan-diarahkan Sampai ke puncaknya Sampai ke akhirnya Nah ini Rokok dan ya tidak Halo Kenapa dia begini Ya Baik-baik ya semuanya ya Ya baik-baik Sehat-sehat Kita diciptakan baik Diciptakan juga damai Diciptakan tenang Maka tugas kita membentuk ketenangan dan kebaikan itu Setelah itu kemudian apa Sujud Dan tidak ada posisi paling indah Kecuali saat sujud Sujud itu banyak bentuknya Sujud ibadah Sujud syukur Sujud tilawah Kalau baca Qur'an Ketemu ayat sejadah kan Sujudnya apa Oke Kalau kita punya harta Kemudian dapat tambahan promosi jabatan Ada sunnah sujud kan Ya I'malu ala dawuda Syukrah Ya Hei keluarga Dawud syukur Sujud mereka Karena diangkat jadi raja Dapat jabatan dan sebagainya Ada sunnahnya Ya Begitu dapat sesuatu Sujud itu ada sunnahnya Jadi begitu merendah Allah angkat lagi Misal dapat proyek bagus Kita kan Sujud itu Itu Allah angkat lagi Itu dipopulerkan di kalangan para ulama Muhammad Salah Kalau golin sujud Terus yang lain Itu walaupun dilatih begitu Mungkin belum tahu Tapi secara hikmah Itu ketika kita merendah Allah angkat Ketika kita meninggi Allah rendahkan Sudah rumus Maka dari itu Kita akan bahas Ada berapa anggota sujud Bagaimana caranya sujud Apa bacaan saat sujud Dan apa rahasia dalam sujud Itu akan kita ulas Dalam episode yang berikutnya Insya Allah Terima kasih untuk hari ini Kita nyaman apa sekarang Berapa menit menuju tuhan 5 menit Kalau 5 menit kita punya diskusi Waktu singkat 5 menit saja Setelah itu sholat Dan saya mohon pamit Setelah sholat Untuk kembali Masih jaga situasinya 5 menit langsung saja Kalau ada yang sudah dituliskan Boleh di depan Kalau ada yang mau disampaikan Silahkan diutarakan Ya baik Terima kasih Ustadz Ada pertanyaan Ini melalui tulisan Ustadz Pasangan ingin berpisah Karena sulit berkomunikasi Dan merasa tidak ada cinta lagi ke kita Sementara kita sudah berusaha keras Untuk berubah sesuai keinginannya Tapi tetap dianggap salah di matanya Memang di awal pernikahan Kita sadar Kalau kita keras Dan saat ini kita menyesali itu Tapi setelah kita mulai sadar Pasangan sudah mati rasa Harus seberapa sabar Mempertahankan perkawinan Ustadz Kita sangat mencintai dan khawatir Tentang nasib anak jika berpisah Apakah rumah tangga bisa bertahan Ustadz amalan apa yang sebaiknya Dilakukan dalam kondisi seperti ini Terima kasih Ustadz Baik Problem ini sebetulnya Alamiah akan dialami oleh Siapapun yang berumah tangga Saya ulangi ya Problem ini akan alamiah Bagi siapapun yang merasa Berumah tangga Kenapa? Karena diklar ayatnya pertama kali Sudah mengatakan Engkau pasti menemukan kekurangan di pasanganmu Itu poinnya Tapi kadang Kesadaran itu menjadi berkurang Karena setan bermain dengan cukup indah disitu Provokasinya terlalu banyak Apa yang pertama kali setan tanamkan pada pasangan Ketika melihat pasangannya kurang baik terlihat Adalah sikap putus asa Melihat keadaan itu Sehingga menjimpulkan Sudah tidak mungkin kemudian Untuk berjalan bersama-sama Dan rahmat Allah tidak turun lagi disitu Itu problem Maka bagaimana kemudian menguji itu semua Ada dua timbangannya Pertama Lihat baik-baik pada konteksnya Satu Konteks perbedaan apa yang muncul diantara keduanya itu Apakah sikap atau perbuatan maksiat Beda kan Secara fikir nanti berbeda hukumnya Misal kalau sikapnya Mengarah pada perbuatan maksiat Dia tidak mau sholat Sering mabuk Sering mengonsumsi hal yang dilarang Dan sebagainya Berpengaruh buruk pada anak Pada ini dan sebagainya Dan bisa membawa Dan sudah berulang kali diingatkan Diminta dibawa sulit dan sebagainya Mau direhab dan sebagainya Sulit bisa dan seterusnya Nah sementara pengaruh-pengaruhnya tetap Kuat dalam kehidupan keluarga Dan bisa menjauhkan yang paling utama adalah Ya dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka muncul skema nanti Dan cara skemanya Quran surah keempat Ayat empat Tiga empat Sampai tiga puluh lima Puncaknya nanti di Quran surah ke enam puluh limanya Dengan namanya langsung Ayat tiga empat Ayat tiga lima Memberikan jalan keluar Satu Dari komunikasi Fa'idhu hunna Dua Wah juru hunna fil malaji Mengecek cintanya masih ada atau enggak Pisah dulu Dari pisah tempat tidur Pisah ruangan Sampai yang satu dulu ke rumah ibunya Atau ke bapaknya Untuk ngecek ada kepedulian enggak Tanya enggak Masih peduli enggak Dan seterusnya Enggak ada sama sekali Tetap larut dalam perbuatannya Masuk yang kedua Ayat tiga lima Fa'in khiftum syiqaqa bainihima Faba'atuh hakaman min ahli Wah hakaman min ahliya Kalau enggak bisa sendirian menyelesaikan Maka cari ruang Kepada pihak yang ketiga Pertama paling dekat keluarga Wali dulu Kalau enggak ketemu Yang disepakati oleh keduanya Yang dipercaya Ustadz siapa Teman siapa Sipulan Yang memang pendapatnya bukan untuk dibagi Tapi memberikan kontribusi Enggak ketemu disini Masih belum berubah dari maksiatnya Naik kesini puncaknya Sudah dengan keluarga bertemu Enggak bisa berubah Enggak bisa apa Tetap jauh Tetap menjauhkan juga dari Allah Maka muncul yang terakhir Skema tolak Ditolak pun ada tahapan Enggak bisa langsung tolak Kasih pelajaran pertama Suami menalak Kalau enggak mau Muncul khulu Istri mengajukan Kalau istri mengajukan Sifatnya fasah Dipisahkan oleh hakim Dipisahkan ini enggak seperti Tolak yang biasa Kalau yang biasa Rujuk sekali Memperbaiki Itu rujuk itu Jangan dipandang Rujuk enggak begitu Tiga kali suci itu diberi jeda Supaya berfikir Jadi spirit tolak Awalnya bukan memisahkan Awalnya menyatukan Sehingga diberi jeda Sobat tiga kali suci Berfikir enggak Berfikir enggak Berfikir enggak Awalnya tolak itu turun Untuk menyatukan Bukan memisahkan Tapi ketika ini Bengal tidak berubah Misalnya tetap dalam Konteks maksiatnya Maka munculah perpisahan Itu pun masih mau dirujuk Apa enggak Kalau enggak ya sudah Kalau yang perempuannya nikah lagi Selesai Kecuali ini selesai Ini selesai Nyambung lagi Ini dalam konteks maksiat Tapi dalam konteks Pilaku yang bukan maksiat Misal karakter Keras Macam-macam lah Silahkan keluarkan karakter Satu, dua, tiga, empat, lima Dan seterusnya Sepanjang itu karakter Maka balik ke ayat tadi Aku pasangkan Kata Allah Dia dengan karakternya Kepadamu Karena hanya Engkau yang bisa mendulang Pahala dari sifat kurangnya Untuk mengeluarkan sifat baikmu Memang pahalanya ada disitu Kan pengen surga Pengen baik Pengen mulia Tapi bukan berarti Terus-terusan begitu Bukan Nanti ada jalannya Ada jalannya Maka yang pertama Apa yang harus dilakukan Satu Serahkan dulu kepada Allah Dengan menerima Ya Allah terima kasih Engkau kirimkan dia untukku Bukan yang lainnya Untuk meningkatkan Sisi-sisi positif Yang mungkin aku bisa tampilkan Dalam kehidupan Satu poin Dua Saya agak cepat Minta sama Allah Doa Ya Allah Engkau kirimkan dia Kepadaku Bukan pada yang lain Dan engkau janjikan Dalam keberpasangan Untuk saling menyempurnakan Mohon turunkan Sifat kerasnya Menjadi lemah lembut Bagaimana cara melakukannya Ya Gak usah di depannya Keras amat sih Kenapa harus begitu sih Capek begitu Bangun malam Solat Di sampingnya Minta sama Allah Habis solat Minta sama Allah Jaharkan aja Nangis-nangis Ya Allah Terima kasih Engkau kirimkan suami Kepadaku Dia memberikan kebutuhanku Duniaku Semua tercukupi Baik untuk anak-anak Sebagainya Cuma mohon Ya Allah Engkau yang mahal lembut Lembutkan Ya Allah Sebagaimana ibuku Bersikap lembut Kepadaku Ayahku gak pernah menyakitiku Lembutkan Ya Allah Berikan kesabaran Kepadaku Untuk menerima Ia menjadi lebih lembut Dalam kebaikanmu Mintakan Hari pertama Hari kedua Dan kalimat kurannya jelas Jangan pernah ada rasa putus asa Untuk meminta Hari pertama Mungkin masih tidur Hari kedua Mungkin dia dengar Tapi masih tidur Hari ketiga Mungkin dia bisa datang Memeluk Anda Dan minta maaf pada Anda Ketika ada makhluk Yang sulit ditaklukkan Dengan makhluk Lagi minta kepada Khalik untuk melembutkan Dan menaklukkannya Itu sudah ditempuh Atau belum Ya kan Tiga Pelan-pelan Datangi pasangan Tapi bukan untuk mencari kekurangan Minta maaf Kepadanya Atau Dan gak usah geng sih Aku minta maaf Kalau dengan semua apa yang aku berikan saat ini Belum bisa membuat engkau misalnya Menjadi lebih baik Menjadi lebih nyaman dengan saya Menjadi lebih enak dengan saya Saya minta maaf Kalau saya belum sabar Belum baik Tolong tunjukkan saya Bagaimana mesti bersikap Minimal turunkan dulu tensinya Setidaknya ada rasa maaf yang turun Kalau sudah sedikit frekuensinya turun Lebih mudah untuk menatanya Tiga Kalau belum bisa dilakukan Terakhir Ayat 35 Faba'atuh hakaman min ahlihi Wahakaman min ahliha Cari orang bijak Yang bisa didengar Kalau satu dan dua Sudah tidak bisa saling mendengar Satu dengan yang lain Cari orang bijak Untuk memberikan Nasihat-nasihat terbaik Satu kali Ada pegawai saya datang Astagfirullah Mohon maafkan saya Teman Saya gak pernah menganggap Semua pegawai keluarga Di kantor Saya panggil Begitu datang Dia diam Kenapa Ustadz Sudah Bukan waktunya untuk seperti itu Kamu kan Allah titipkan isti yang baik Anak yang baik Sayanglah dengan anakmu Saya dengan istimu Allah tidak titipkan yang lain Kecuali apa yang ada padamu saat ini Dan itu akan ditanya oleh hari kiamat Gak usah jadi Tiba-tiba nangis Dia minta pisah Ustadz Begini Ya saya tahu Sudah pokoknya Sudah pulang Insya Allah dia akan maafkan Kamu pulang Minta maaf sama dia Yang tadinya dijurang Tiba-tiba kembali Dan diamal Kenapa yang Quran tadi tunjukkan Sekarang Harmoninya luar biasa Merangkat barang-barang Isinya tugas Suaminya tugas Anaknya dirawat dengan baik Barang-barang sama-sama Tiba-tiba teman tanya Ustadz Tau dari mana Kalau begini-begini Saya melihat Satu Dari wajahnya tampak Satu kebingungan dan kegelisahan Walaupun dia bersikap seperti ini Yang kalau kita ngaji Kita gak akan temukan sifat itu Kecuali sifat orang Yang sedang punya masalah Di rumah tangganya Yang kedua Saya melihat istrinya Itu kelewat-lewat begini Keadaannya seperti ini Seperti ini Berarti ini ada di puncaknya Maka saya panggil dia Untuk menyampaikan itu saja Selesai Kalau berkenan Keduanya berubah Untuk kebaikan Seperti sifat yang disampaikan Coba rubah karena Allah Bukan sekedar karena anak Kalau sudah karena Allah Maka yakin pasangan akan dihisap Saya akan dihisap Dengan isi saya Bagaimana ketika Allah tanya Kalau sudah semua karena Allah Allah yang ringankan Tapi kalau ditarik ke urusan dunia Jadi ukuran nantinya Oh karena anak Yaudah kita pisah aja Nanti rawat anak secara terpisah Munculnya ke situ Maka kalimat satu yang disampaikan oleh Nabi Bertakwalah kepada Allah Karena dunia sebentar Dunia sebentar Kecuali Bila dalam kehidupan rumah tangga itu Semua desain kegiatannya Maksiat yang menjauhkan Anda dari Allah Baru ruangnya terbuka Kalau sepanjang sifat Karakter dan sebagainya Maka jalan tadi coba ditempuh Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Teman-teman ini di akhir pertemuan kita Rasanya kita mesti berdoa Untuk mengakhiri jumpa kita Saya tidak mampu menjanjikan untuk bulan depan Tapi saya berusaha untuk mengusahakan Kita kajian Nanti silahkan teman-teman cari tempat yang sesuai Apakah disini lagi atau dimana kita sesuaikan Tapi nanti kalau pesantin sudah jadi Mungkin saya undang teman-teman ke sana Kita bisa sama-sama kajian Menikmati di sana Bisa nginep juga kalau mau nginep Dan berita baiknya Duriannya sudah mulai bisa dipetik Dan rasanya enak Tiga pohon itu enam ratus buah Dan menariknya Satu pohon ratusan buah Itu satu dengan dua rasanya bisa beda Bisa beda Jadi lain-lain gitu Bisa lain-lain Akhirnya bisa langsung diminum di sana Sudah ada filter dan sebagainya Jadi nanti kita coba di sana Sudah ada asrama sudah kita siapkan Kapan-kapan nanti Mungkin kalau pas itikaf atau setelah Ramadan Bisa kita siapkan Ini tinggal sedikit lagi 5% lagi Insya Allah semuanya selesai Ada lapangan Mas Doni Buat basket, buat futsal juga ada Silahkan berlatih Nanti kita sama-sama latihan Kita bergembira aja namanya kita keluarga Saya anggap anda keluarga Masa keluarga datang minta Saya gak pernah minta apa-apa Tanya Mas Dimas Dini Saya gak pernah minta apa-apa Karena saya menganggap anda keluarga saya Guru saya mengatakan Nak kalau mengajar tatap Lalu kau berdoa malam Mohon sama Allah Minta Masalah apa saja Minta sama Allah Minimal kalimat kau sampai ke jiwanya Persoalan mereka selesai Mereka bahagia Tenang Dan ibu saya selalu mengatakan Nggak usah minta apa-apa Saya gak pernah minta apa-apa pada anda Saya hanya minta Jadilah kita keluarga yang baik Yang selalu mendekatkan kita kepada Allah Dan siapapun teman-teman kita Ajak dalam kebaikan Ya mungkin ada teman-teman yang lainnya Yang public figure Atau yang lainnya Terserah siapapun Sepanjang teman kita Anggap keluarga kita Karena kita satu ayah Satu ibu dari Nabi Adam Saya dah hawa Perhatikan semua dengan sama Ya Anggap kata Nabi itu perhatikan Seperti dia adik kita Kakak kita Saudara kita Kalau sudah seperti itu Semuanya jadi indah Itu yang paling baik Apa yang bisa saya lakukan Anda sampaikan Anda sampaikan Saya kerjakan Tapi kalau dengan semua itu Saya sudah berikan Belum mampu membuat anda dekat dengan Allah Katakan pada saya saat sini Dengan cara apa lagi Saya mesti membuat Dan menekatkan anda kepada Allah Terima kasih untuk hari ini Semoga Allah berkahi Allahumma taqabbal minna innaka anta sabi'un alim Watuba adayna innaka anta tawamur rahim Allahumma ya arhamma rahimin innan nas'aduka Khairan mas'alka rasulukal mustafa nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa na'adhu bika min masta'adha bika anhu rasulukal mustafa sallallahu alaihi wasallam Ya Allah kami meminta segala yang terbaik Ya Allah kami meminta segala yang terbaik yang pernah dimohonkan oleh Rasulmu Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan kami berlindung kepada mu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepada mu oleh Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Allah bila ada pendosa yang datang di majlis ilmu ini Jangan biarkan ia pulang kecuali engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya Ya Allah jika ada satupun diantara kami yang datang ke majlis ilmu ini dengan kegelisahan dan kesedihan Jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah tenangkan dan bahagiakan keadaan hatinya Jika ada diantara kami yang kau uji dengan penyakit maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya Jika ada diantara kami yang memiliki persoalan utang pihutang kekurangan dalam rizki mohon sempurnakan dan limpahkan keluasan rizki untuknya Ya Allah berikan kami kekuatan untuk bisa belajar dengan baik dari apa yang tengah engkau tanamkan melalui Rasulmu Dan jadikan kami punya kemampuan untuk memahami apa yang kami pelajari Dan berikan kami bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami Ya Allah berikan keberkahan, ketenangan, kedamaian bagi kehidupan keluarga kami Ya Allah jika ada sikap suami yang hadir saat ini yang kurang baik mohon terbaiki Ya Allah Karena hanya engkau yang memahami dan mengerti seluruhnya Lembutkan jika ia keras, damaikan jika ia kurang tenang, bahagiakan jika ia gelisah Beri kekuatan padanya Ya Allah untuk bisa menjadi pemimpin dalam keluarga sebaik-baiknya Seperti yang Rasulmu telah tuntunkan Ringankan hisapnya di hari kiamat Ya Allah ketika engkau tanya tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangganya Ya Allah jika ada seorang istri disini yang penuh dengan maksiat Yang kurang sabar dalam kehidupan rumah tangganya Lapangkan hatinya dalam kesabaran Ya Allah Kuatkan jiwanya demi menerima takdir yang telah engkau tetapkan Perbaiki keadaan dirinya supaya lebih siap menampingi pasangannya Ya Allah berikan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga kami Tenangkan kehidupan kami Ya Allah Berikan kekuatan pada kami untuk bersabar Berikan kemampuan pada kami untuk bersyukur Berikan hidayah pada anak-anak kami Yang mendapatkan kedua orang tuanya bersikap baik dalam contoh teladan untuk mereka Ya Allah kami sadar kami sering berbuat salah Kami sadar banyak perbuatan buruk yang telah kami lakukan Tapi kami yakin hanya engkau yang mampu memberikan rahmat dengan sempurna Mohon lembutkan hati kami untuk berubah Ya Allah Mohon lembutkan hati kami untuk berubah Ya Allah tanamkan sifat baik dalam diri kami Yang dapat mengeluarkan sifat-sifat mulia untuk orang lain yang ada di sekitaran kami Allahumma ja'ana barina ni walidina Ya Allah Meskipun kami menyandari kami bukan anak yang terbaik Tapi beri kami kemampuan untuk bersikap baik kepada kedua orang tua kami Jika mereka atau satu di antara keduanya telah wafat Berikan kami kemampuan untuk menjarahi dan mendoakannya Dan jika masih hidup berikan kami kemampuan Ya Allah untuk membahagiakan keduanya Jika keduanya muslim Ya Allah Jadikan kami bertemu dalam kebaikan di akhirat nanti Dan jika belum Islam berikan hidayah Ya Allah untuk dapat memeluk Islam dalam kebaikan Ya Allah berikan keberkahan di semua pekerjaan dan urusan kami Berikan keberkahan di setiap usia yang kami lalui Dan jangan jadikan setiap tapak yang kami pijak terjadi perbuatan maksiat di dalamnya Rabbana atina fid dunya hasana Fil akhirati hasana tawakina azab al-nar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampdita al-mar survival